Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alimuhammad Berjumpa kembali bersama saya Channel Al-Hussein Kali ini saya akan membacakan kisah Selanjutnya Dari kisah para jambi'in Yang mendapat gelar-gelar hakim Kisah selanjutnya adalah Perjalanannya Ibn Sihab al-Zuhri Yang sebelumnya kita berbicara tentang pencariannya Terhadap ilmu Kemudian memasuki Bag selanjutnya yaitu Rasa kemanusiaannya Bismillahirrahmanirrahim Rasa kemanusiaannya Ibn Sihab adalah pribadi yang penuh dengan rasa kemanusiaan Yang tanpa batas dalam hal kedermawaan Kedermawanan, pemberian, dan persahabatan Dia memberikan apapun kepada orang-orang yang meminta kepadanya tanpa batas Bahkan dia sampai mengulurkan tangannya untuk berhutang kepada orang lain Demi memenuhi kebutuhan orang tersebut Berikut ini perkataan muridnya Al-Lais bin Su'ad rahimahullah Ibn Sihab adalah orang yang paling dermawan yang pernah aku lihat Dia memberi kepada setiap orang yang datang dan meminta kepadanya Bahkan ketika sudah tidak ada lagi yang tersisa dari apa yang dia miliki Maka dia akan meminta pinjaman dari pelayannya Dia berkata kepada salah seorang dari mereka Wahai fulan, berilah aku pinjaman sebagaimana yang engkau ketahui Dan aku akan melipat gandakan untukmu sebagaimana yang engkau ketahui Maka mereka pun memberinya pinjaman Dia tidak merasa keberatan atas hal tersebut Lalu muridnya Al-Lais bin Su'ad rahimahullah Seorang ahli fitih di Mesir Melanjutkan perkataannya Kerap kali datang kepadanya orang yang meminta-minta Dan dia tidak memiliki apapun untuk memberinya Maka pada saat itu wajahnya akan berubah Seraya berkata kepada orang itu Berbahagialah Sesungguhnya Allah akan mendatangkan kebaikan untukmu Allah Aja Wajalla telah menetapkan pertolongan bagi Ibn Sihab Sesuai dengan kadar kesabaran dan kemampuannya dalam menanggung penderitaan Baik melalui seseorang yang memberikan kepadanya Segala sesuatu yang dapat mencukupi kebutuhan setiap orang yang datang Kepadanya dan mengharapkan kebaikannya terhadap mereka Maupun melalui seseorang yang memberikan pinjaman kepadanya Berupa berbagai barang yang dibutuhkan oleh orang yang Memerlukan bantuan seperti makanan dan pakaian serta yang lainnya Lalu menangguhkan pembayarnya sampai dia memiliki kemudahan pada waktu berikutnya Ibn Sihab Rahimahullah Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkannya dengan sukarela Dia tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih dari siapapun Dia hanya mengharapkan keridoan Allah SWT Mari kita biarkan al-laid muridnya bergabung bersama kita Dalam memberikan gambaran tentang Ibn Sihab al-Zuhri yang dermawan Dia mengatakan al-laid mengatakan Dia Ibn Sihab memberi makan orang-orang dengan roti Yang direndam dalam kuah pada saat lapang Maupun sulit Serta memberi mereka minum dengan madu Dia senantiasa berbincang-bincang pada malam hari Sambil meminum madu Sebagaimana orang-orang yang suka mabuk berbincang-bincang Sambil meminum arak Dia senantiasa mengatakan Berilah kami minum madu dan berceritalah Apabila dia melihat seseorang diantara para sahabatnya yang mengantuk ketika berada di dalam majlisnya Maka dia berkata kepadanya Dimanakah posisimu dari orang-orang Qurais Yang suka melakukan perbincangan pada malam hari Yang disebutkan Allah SWT di dalam firmannya Mustaqbiri Nabi Isa Miran Tajuqtah Jurun Dengan menyombongkan diri dan mengutukkan kata-kata keji terhadapnya Al-Quran Pada waktu kamu bercakap-cakap pada malam hari Al-Mu'minun ayat 67 Dia adalah orang yang selalu memperhatikan penampilan dirinya Dia memakai peci putih yang telah diberi wewangian Dia juga memakai mantel yang telah diberi wewangian Dan terbuat dari kain tenun terbaik Dan alas duduknya adalah bantal yang berlapis kain tenun yang bagus dan lembut Dia selalu mengkhawatirkan ilmu Di dalam dirinya bercampur antara kekhawatiran terhadap ilmu Dan kecintaan yang mendalam terhadapnya Seperti perasaan dua orang yang saling mengasihi Al-Laitis bin Su'ad pernah mendengarnya sedang meratapi ilmu Melalui lisannya seraya perkata Ilmu itu akan pergi padahal masih banyak orang yang mengamalkannya Ketika Al-Laitis mendengarnya mengucapkan perkataan itu Dia pun ingin meringankan bebannya Maka dia berkata kepadanya dengan halus dan lemah lembut Bagaimana jika engkau meletakkan ilmu yang engkau miliki itu Kepada seseorang yang dapat engkau harapkan untuk menjadi pengganti setelahmu Az-Zuhri menjawab Demi Allah Tidak ada seorang pun yang menyebarkan ilmu seperti aku menyebarkannya Tidak ada seorang pun yang sabar terhadap ilmu Sebagaimana aku bersabar terhadapnya Kami pernah duduk di majlis Syait bin Al-Musayyab Dan tidak ada seorang pun dari kami yang bisa bertanya kepadanya tentang sesuatu pun Karena pembicaraan itu selalu dimulai dengan datang seseorang yang bertanya kepadanya Tentang perkara yang di alamnya Lalu pembahasan tentang perkara itu pun akan menjadi sangat panjang Sehingga kami tidak mendengar apapun lagi darinya Selain jawaban atas pertanyaan tersebut Demikianlah rasa kemanusiaan Ibn Syihab sebagai seorang ahli ilmu yang beriman Banyak memberi sedekah, zuhud terhadap berbagai kesenangan duniawi Serta mencintai ilmunya dan ilmu agamanya Perhatiannya tidak ada sama sekali untuk perkara-perkara yang selain daripada itu Karena berbagai sifat baik dan rasa kemanusiaannya ini Dia telah menjadi pemilik majlis ilmu yang besar Serta seorang muhadis yang memiliki kedudukan penting Dimana para ulama pun berdatangan ke majlisnya Bukan hanya masyarakat umum saja Setiap majlis ilmu mempunyai ciri khasnya masing-masing Dan inilah yang ingin kami lihat dari dekat di dalam majlis ilmu Ibn Syihab Az-Zohri Demikianlah bacaan audiobooks Kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa jika mendengarkannya Dengan headset itu lebih baik Lebih tenang Lebih bisa fokus Episode berikutnya kita akan membaca Gelarnya seorang ulama Dan seorang ahlul hadis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astaghfirukawatu walaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh